Selamat sebanyak 4.518 KPM berbahagia di hari ini, Jumat 9 Februari 2024 dan kita lihat hasil pengecekan di 6NG untuk bantuan BLT mitigasi resiko pangan, apakah sudah mulai muncul? Nah untuk mengetahui jawabannya itu semua, mari kita bersama-sama simak informasinya sampai selesai. Namun sebelum saya lanjutkan ke informasinya, bagi sobat sosial yang baru saja bergabung di channel ini yang ingin selalu mendapatkan informasi seputar bantuan sosial yang ditulunkan oleh pemerintah silahkan di subscribe dulu dan di klik juga notifikasi loncengnya agar nantinya dapat pemberitahuan ketika ada informasi tentang bantuan sosial yang terbaru. Baik saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah subscribe semoga sehat selalu dan dilancarkan rizikinya, amin. Nah baiklah teman-teman kita langsung saja ke informasinya yaitu selamat sebanyak 4.518 KPM berbahagia di hari ini dan kita lihat hasil pengecekan di 6NG untuk bantuan BLT mitigasi resiko pangan, apakah sudah mulai muncul ya? namun sebelumnya saya informasikan terlebih dahulu tentang surat resmi yang diturunkan oleh Badan Pangan Nasional atau Bapanas kepada perumbulok di seluruh wilayah Indonesia Nah jadi Badan Pangan Nasional Bapanas memperintahkan atau memberikan instruksi kepada perumbulok agar menghentikan sementara penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk bantuan pangan beras atau bahan sos beras 10 kg pada tanggal 8 sampai tanggal 14 Februari 2024 Nah Kepala Badan Pangan Nasional Arief Rastyo Adi mengatakan alasan penghentian sementara penyaluran bantuan sos karena pada tanggal 8 sampai 9 itu adalah hari libur Nah sedangkan pada tanggal 10 Februari 2024 merupakan masa kampanye terakhir dan tanggal 11 sampai tanggal 13 Februari 2024 merupakan hari tenang Nah baiklah teman-teman sekarang kita langsung saja ke inti pembahasan yaitu sebanyak 4.518 KPM berbahagia di hari Jumat ini ya yaitu tepatnya di tanggal 9 Februari 2024 Nah hari ini tanggal 9 Februari 2024 yaitu tepatnya di hari Jumat ini ternyata ada penyaluran yaitu di daerah kecamatan Purwakarta Nah untuk hari Jumat ini disini terpantau ada 4.518 KPM yang mencairkan bantuan baik itu PKH maupun BPNT Nah untuk daerahnya disini adalah pengambilannya di kantor pos yaitu yang pertama di kecamatan Pleret kecamatan Sukasari kemudian kecamatan Manis kemudian kecamatan Darangdan dan kecamatan Campaka Nah ini masing-masing disini ada untuk Fleret yaitu 888 KPM kemudian Sukasari ada 888 KPM sama ya kemudian di kecamatan Manis ada 829 KPM kemudian kecamatan Darangdan ada 1.152 KPM kemudian di kecamatan Campaka ada 761 KPM jadi total ada 4.518 KPM yang mencairkan bantuan baik PKH maupun BPNT hari ini hari Jumat yaitu tanggal 9 Februari 2024 nah kemudian untuk lokasi pembayarannya ada di kantor pos Pleret nah kemudian untuk yang di Sukasari yaitu pengambilannya di kantor pos di Luhur kemudian di kantor pos Manis kemudian di kantor pos Darangdan dan kantor pos Campaka dan untuk informasi sebagai panitia disini ada 4 orang yaitu Putra Adi Amel Yusi kemudian Adit Fadli Ferry dan Derry ya ini adalah untuk panitia yang membantu untuk penyaluran bantuan baik PKH maupun BPNT di hari Jumat ini di wilayah Purwakarta ya nah kemudian yang terakhir kita langsung saja cek untuk hasil pengecekan di 6NG apakah untuk status keterangan bantuan BLT mitigasi resi upangan sudah masuk nah kita lihat langsung di 6NG per hari ini hari Jumat tanggal 19 Februari 2024 ternyata disini belum terlihat ataupun belum muncul untuk status keterangan BLT mitigasi resi upangan teman-teman ya nah jadi ditunggu saja untuk informasi selanjutnya apakah nanti akan segera muncul ataupun tidak jadi itulah teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai jumpa di informasi selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh